Halo guys balik lagi sama gue di video kali ini gue mau ngemesh ya lanjutin ngemesh yang kemarin Kalau kemarin misalkan lu nonton video gue yang ngemesh port kulis itu kan udah tuh misalkan berhenti disitu dijual dapet segitu ya Ini kita coba lagi buat ngemesh lanjutin ya Gue mau bikin steel block tuh ya Untuk purple block sheet nya kemarin gue beli di harga 12 per 1 ya Kalau port kulis nya ya kan kalian tau sendiri di 5 per 1 2580 Oke jadi abis gue tanem baru gue kasih tau modalnya ya Soalnya kan ini word nya word bfg jadi gak tau bisa full apa engga buat gue tanem ya Oke langsung aja kita Oke guys jadi gue udah ini ya udah selesai nanem Mari kita lihat di growth scan ada berapa pohon nya Ada di 2493 Untuk port kulis ini sama paraplot block ada yang belum bertanem ya Untuk modalnya itu ada disini udah gue catet Modal paraplot block nya 12 per 1 di 208 WL Sama modal port kulis nya di 498 WL ya Jadi totalnya itu 706 WL Untuk ngeharvest nya nanti gue bakal pake full pack Bakal gue hitung lagi di akhir nanti Oke jadi ini pohon nya udah tumbuh ya Gue mau ngeharvest pake full pack Disini gue udah bawa 300 full pack total ya Disini 200 dan disini juga ada 100 Oke gue masukin dulu steel block nya kesini ya Kita bisa ke make a make a make plan Abus itu langsung gue mau harvest Let's go Ini Terus Ini Satu Dua Tiga Oke langsung aja gue harvest Steel block Oke guys gue udah selesai ngeharvest ya Untuk full pack nya kepake Kan tadi ada 300 di backpack Sekarang ada 52 Berarti kepake sekitar 248 ya Untuk full pack berarti di 24 WL cuy Kita tambahin modal nya disini Tambah 24 WL Sama dengan 730 WL modal ya Di 30 itu Untuk blok nya kita dapat di 5.000 1.500 1.500 1.500 1.500 5.000 tambah 4.500 9.500 ya Tambah ini 1.012 totalnya jadi 10.500 1.500 4.000 5.500 5.500 5.000 6.500 Baru 4.500 4.500 5.500 6.500 5.500 6.500 6.500 6.500 7.500 9.500 7.500 6.500 219 dibagi 3 73 WL Berarti kalau kita memastil blok Misalkan kita ngejual seatnya 3 per WL Dan bloknya 15 per 1 Kita cuma untung Sekitar 44 WL Soalnya kan modalnya itu Jadi 700 ditambah 73 Ini modal ya yang kanan Ini untung yang kanan Nah jadi tinggal dikurang Kurang 730 sama dengan 43 WL Nah Untungnya Kebanyakan gak bisa Jadi untungnya cuma 43 WL ya Kalau kita jual Steel bloknya di harga 15 per 1 Ya Profit Kotor Nah Terus Model sama dengan Kalau setiap bloknya kita jual Di harga 10 per 1 Atau 12 deh Kayaknya kalau 10 itu terlalu mahal kan Kita jual di 12 per 1 Dapat di harga Dapat di harga 876 WL Berarti Kalau bloknya kita jual di 12 per 1 Kita dapat 8 DL 76 WL ya Kalau bloknya di Harga 12 per 1 Jadi kita Kalau jual bloknya 12 per 1 Sudah untung 1 DL 0,46 ya Sama seatnya tadi Di 73 WL Berarti 146 Ditambah 73 146 Tambah 73 219 WL Profitnya kita Nah Misalkan bloknya Harga Di 10 per 1 Itu bisa profit lagi Kalau bloknya 11 per 1 Bisa lebih profit lagi Itu tergantung Dimana kalian ngejualnya Apalagi Dikit lagi kan Crashkan orang juga pada butuh Siapa tau Ada yang mau beli banyak Gitu kan Untuk steel blok ini Dan Carrot tadi dapet 1 Ya Carrot harganya 25 Bisa ditambahin 25 WL Kalau emang Kalau sekalian Dapet 5 Dan Dapet ya Walsnya Oke Mungkin dari Gue videonya segitu dulu Thank you for watching Kalau gue sih Biasa beli steel itu ya Di antar 10 Sampai 15 Per WL Jadi Tergantung Gue yang lagi mau beli yang mana Oke Mungkin thank you for watching ya Segitu dulu videonya See you in the next video Misalkan Lu takut kayak Bang Nanti Kalau gue mau mess Ada yang beli gak Tenang aja cuy Gue tuh Kalau beli steel Ini buat bikin Item yang namanya Elegant Ini contoh ya Elegant scanner Walaupun Bukan pake steel Kita cek All less Nih Di Builder Elegant scanner itu Di level 5 Satu Elegant Butuh Satu Steel Block Coba ya Misalkan Kita ambil Contoh Di next Event itu Ngestocknya Elegant Bunshaw Coba ya Kita lihat Di Buy Elegant Di sini Di fending bawah Ada 520 Di yang atas Ada 725 Ada 1200 Ya 1245 Elegant Ini belum Kebikin semua Dan Nanti itu Gue mau bikin lagi Jadi Gue butuh Steel lagi Kan Satu Elegant Butuh 100 Steel Berarti Kalau Gue Udah Bikin 1245 Tinggal Dikali 100 Berarti Gue Udah Maka Sekitar 124 500 Steel Block Jadi Gak Usah Takut Kalau Steel Block Nggak Laku Karena Demand Lumayan Tinggi Apalagi Kalau Lu Jual Ke Gue Dengan Harga Yang Cocok Mungkin Bakal Gue Ambil Gitu Jau Tidak Who 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 Terima kasih.